Kita ke informasi pertama, dua rombongan bus yang selamat dari kecelakaan ditanjakan MN Subang, Jawa Barat tiba di Masjid Nurul Iman Ciputat pada minggu pagi. Kedatangan para penumpang disambut harus sanak famili. Isak tangis pecah ketika para penumpang turun dari bus. Keluarga yang sudah menunggu tidak bisa membendung kesedihannya. Mereka bersyukur anggota keluarganya selamat dari kecelakaan maut yang menewaskan 27 orang. Satu dari tiga bus mengalami kecelakaan ditanjakan MN Subang, Jawa Barat. Rombongan berasal dari Koperasi Simpan Pinjam Permata Ciputat, Tanggerang. Selamat deh sayang. Benar sayang itu. Ya Allah, jadi saya penyakit lihat teman-teman saya. Ya Allah, kalau dia subhanahu saya ma'alhamdulillah. Ya Allah, Allah masih memberikan saya umur yang panjang. Benar sayang itu. Teman-teman saya masih meninggal. Ya Allah, saya tidak tahu benar-benar banyakmu.